Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawak anak kampung dari Pulau Kalimantan pada sempatan kali ini video yang ingin kami sampaikan mengenai tutorial singkat cara membuat akun seleksi CISN tahun 2024 untuk mendaftar V3K sebelum kami sampaikan tutorialnya disini ada beberapa informasi penting yang harus kami sampaikan terlebih dahulu untuk sampai saat ini kawan-kawan atau bapak ibu pengumuman pembukaan seleksi CISN untuk V3K masih belum ada atau masih belum dibuka harapan kita semua tentunya mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini atau minggu-minggu ke depan sudah ada pengumuman resmi membuka seleksi V3K untuk tahun anggaran 2024 disini bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang ingin mendaftar seleksi V3K tadi sudah bisa membuat akun saat pendapatan JPNS dibuka namun ada catatan penting yang perlu diperhatikan dan wajib diperhatikan yang pertama disini bagi yang ingin mengikuti seksi V3K tahun 2024 bisa membuat akun saat pendapatan JPNS dibuka namun jangan sampai melakukan resumat info ini kami dapatkan dari story IG resmi kantor regional 8 BKI kedua saran pribadi kami disini bagi yang ingin membuat akun silahkan namun segala akibat yang terjadi ke depan menjadi tanggung jawab masing-masing dan pastikan setelah berhasil membuat akun sudah bisa login maksudnya diingat disimpan baik-baik cukup sampai mengisi pengopil saja jangan lanjut milih formasi apalagi sampai melakukan resumat ketiga jika ragu-ragu atau kurang yakin sebaiknya menunggu pengumuman resmi saat seksi V3K dibuka keempat jangan lupa baca dan pedumani tentunya petunjuk pendapatan dari BKI untuk alamat resminya silahkan diakses https sscsn.bkin.go.id kita langsung saja praktik untuk membuat akun kita akses alamatnya ini sudah kami akses alamatnya disini ada buku petunjuk silahkan di download dan lebih dahulu dibaca dan di pedumani sebelum melakukan pendeftaran atau membuat akun kita klik buat akun disini kawan-kawan atau Bapak Ibu kita langsung diminta untuk mengaktifkan kamera pastikan settingan atau pengaturan kamera Bapak Ibu pada laptop atau komputernya sudah terpasang atau sudah berfungsi dengan baik tinggal klik izinkan kita lanjut untuk melakukan pendeftaran akun sscsn.b24 langkah pertama kita diminta mengisi nick atau nomor induk kepertuntukan sesuai KTP ini sudah sangat jelas isiannya tinggal isi saja nomor kartu keluarga juga cukup jelas tinggal diisi nama lengkap sesuai KTP disini tertera penjelasannya sesuai KTP silahkan nanti cik KTP-nya masing-masing bagaimana nama lengkapnya dengan gelar atau tanpa gelar biasanya kawan-kawan atau Bapak Ibu tanpa gelar namun cik tadi masing-masing KTP-nya bagaimana namanya tertulis disana contoh harus di disini kami menggunakan huruf kapital semua tempat lahir sesuai KTP cukup jelas tanggal lahir sesuai KTP cukup jelas dengan format hari bulan dan tahun coba kita ketikan saja formatnya kita ambil contoh cara cepatnya ini tinggal diketikan ingat formatnya tadi hari bulan dan tahun kita ketikan saja oke kabupaten kota tempat KTP diterbitkan disini untuk kabupaten kota isiannya auto-complete tinggal dicari kata kuncinya saja maksimal 4 karakter lihat di KTP-nya apa tempatnya kami contohkan KTP kami tempatnya di bagian bawah biasanya ada tempatnya setelah kolom tanah tangan kami hulu sungai selatan kami ketikan saja hulu sungai oke nomor handphone aktif sudah sangat jelas akan diisi pastikan sini aktif sampai dengan proses seleksi berakhir atau selesai penting untuk masalah email pribadi pastikan emailnya aktif juga dan bisa dibuka jangan sampai nanti password emailnya lupa sehingga waktu ada konfirmasi tidak bisa membuka emailnya sekali lagi kami ulangi untuk email aktif pribadi langkah berikutnya tinggal mengisi kode capcah di atas setelah diisi coba kita lanjutkan disini kawan-kawan atau bapak ibu kami coba lengkapi terlebih dahulu isiannya semua sebelum kami lanjutkan coba kita lanjutkan kawan-kawan atau bapak ibu pastikan sebelum lanjutkan cek kembali beberapa kali apakah sudah benar isiannya setelah dirasa cukup benar atau yakin benar tinggal klik lanjutkan setelah mengisi kode capcah tadi tinggal klik ya kita lanjut kawan-kawan atau bapak ibu pastikan di cek kembali isiannya tadi sesuai dengan keterangan yang berwarna merah contoh disini nama ijasa nama harus sesuai dengan ijasa tanpa gelang ikuti sesuai dengan petunjuk yang ada kawan-kawan atau bapak ibu ini disini tempat tanggal lahir sesuai KTP masih sama tanggal lahir sesuai KTP sudah terkunci disini kabupaten kota lahir sesuai dengan ijasa ini ada pengubahan dari awal yang kita pertama rugin tadi disini diminta sesuai dengan ijasa yang dimasukkan adalah tempat tayang anda setingkat kabupaten kota yang tertera di ijasa cik nanti di ijasa bukan tempat dimana ijasa anda diterbitkan jadi disini nama lahir sesuai yang tertulis di ijasa kawan-kawan disini auto complete juga sama seperti di awal tadi pencariannya tinggal masukkan saja oke sudah muncul kita pilih tanggal lahir disini sesuai dengan ijasa jenis jenis kelamin sedangkan dipilih pastikan jangan sampai salah jentang oke disini kita diminta untuk masukkan ktp dengan format jpg atau jpik maksimal uporannya 200 kb pastikan sesuai dengan petunjuk disini kawan-kawan atau bapak ibu untuk ktp nya dan pastikan juga fotonya terlihat jelas jangan sampai buram kita coba cari ktp kami pastikan kawan-kawan atau bapak ibu formatnya tadi jpg jangan sampai png jpg atau jpik jika png biasanya gagal atau galat seperti yang kami contohkan ini oke oke terakhir disini kita diminta swap foto kita atur kawan-kawan atau bapak ibu posisi kita supaya terlihat jelas ambil foto jika ingin mengulangi silahkan klik foto ulang disini jika ingin menyimpan klik simpan saja oke berhasil kawan-kawan atau bapak ibu kita lanjut ke bagian kolom sampingnya password ingat disini ada ketentuan untuk membuat passwordnya minimal 8 karakter dengan kombinasi yang ngepeco yang ngebesar silahkan dicoba coba saja kawan-kawan atau bapak ibu pastikan passwordnya dicatat atau ditulis terlebih dahulu diketikan supaya nanti jangan sampai lupa passwordnya jadi sekali lagi kami ulangi password selanjutnya catat terlebih dahulu diketikan di light tadi would baru dikumpulkan pastikan ke bagian disini kompilasi password sama pertanyaan pengaman silahkan dipilih tinggal dijawab singkat saya jawabannya pertanyaan pengaman kedua apakah silahkan dipilih kawan-kawan atau bapak ibu pilihannya yang mana yang ingat yang mudah diingat nama terakhir nanti kita masukkan kodi cap-cap kembali setelah itu klik lanjutkan pastikan sebelum lanjutkan dicik kembali kawan-kawan atau bapak ibu isiannya di bagian data pribadi disini apakah sudah tepat dan benar terutama untuk nama tadi dan sebagainya tanggal lahir jenis kelaminnya disini dilihat kembali sebelum dilanjutkan jika kawan-kawan atau bapak ibu berhasil nanti akan lanjut seperti ini sebelum di klik pengusus pendapatan silahkan dicik kembali disini apakah sudah benar isiannya jika ada kesalahan tinggal klik kembali jika bapak ibu tadi gagal saat melakukan upload foto silahkan diulangi upload fotonya baik itu KTP ataupun saat melakukan swap foto ini kami lanjutkan jika klik proses pendapatan akun kita klik iya kita coba untuk menyimpan kartu akunnya kita simpan langkah berikutnya langkah berikutnya kawan-kawan atau bapak ibu tinggal coba lanjut logit pendapatan klik disini coba klik masuk jika 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 kawan-kawan atau bapak ibu menggunakan laptop atau komputer pribadi bisa disimpan passwordnya jadi untuk login selanjutnya tidak perlu lagi masukkan password tinggal klik simpan asal passwordnya tidak dikembang dan diganti disini kita langsung diminta untuk mengisi biodata jadi untuk P3K tadi saran kami cukup sampai diisi biodata jangan sampai memilih jenis seleksi dan formasi apalagi melakukan resumer sekali lagi kami ulangi bagi kawan-kawan atau bapak ibu yang ingin mendaftar P3K cukup sampai mengisi biodata disini silahkan nanti dilengkapi biodatanya sesuai dengan petunjuk yang ada disini ini tidak kami lanjutkan dibaca sendiri kawan-kawan atau bapak ibu karena videonya jika kami sampaikan cukup panjang dan detil nanti penjelasannya intinya ini sudah berhasil membuat akun disimpan baik-baik passwordnya jangan sampai nanti lupa password saat pendapatan P3K sudah dibuka ini saja kawan-kawan atau bapak ibu yang bisa kami sampaikan bersempatan singkat dan cepat kali ini mohon maaf jika dalam penyampaian atau penyelisan kami terdapat kesalahan atau kekurangan akhirnya kami sudah menuncapan nombin Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh